Kalian pasti tahu Xiaomi Mi 4, kemudian Mi 4C, dan yang ini adalah Mi 4S, dan adalah varian terakhir dan generasi Mi 4 yang cukup sukses di pasaran melalui Mi 4 dan Mi 4C. HP ini dirilis sekitar Februari tahun 2016, hampir berbarengan dengan dirilisnya Xiaomi Mi 5. Saya kurang tahu apa tujuan Xiaomi mengeluarkan seri Mi 4S ini, namun sebenarnya HP ini hanya untuk bangsa pasar Cina saja. Tapi, seperti kebanyakan HP Xiaomi yang lain, tetap saja ada yang ambil untuk dimasukkan ke Indonesia. Tentu melalui pihak distributor ya, dan ini tidak ada yang resmi. Seperti apa kinerja dari HP Mi 4S ini? Mungkin yang langsung membuat mata terbelalak adalah desain dari belakang Mi 4S ini. Ya, karena yang saya sampaikan tadi, dibuat berbarengan dengan Xiaomi Mi 5, tentu material dan karakternya hampir sama dengan Mi 5. Berbahan kaca, dengan ada sedikit sentuhan seperti goresan-goresan yang halus, sehingga membuat karakter yang tegas pada Xiaomi Mi 4S ini. Bentuknya sangat kek maco, mengotak, sangat tegas sekali. Mungkin ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri, tentunya bagi kaum pria, untuk memiliki Xiaomi Mi 4S ini. Salah satunya adalah saya sendiri. Mari kita menjelajah satu persatu setiap bagian dari Mi 4S ini. Di bawah ada colokan USB Type-C, dan juga lubang speaker. Kemudian di sebelah kanan ada slot untuk dual SIM microSD hybrid. Bagian atas ada jack audio 3,5mm dan infrared blaster. Kemudian di sisi kiri ada tombol volume dan juga tombol power. Seperti biasa. Lalu di bagian atasnya ada tiga ketombol kapasitif yang bisa menyalakan lampu. Kemudian ada sensor kamera 5MP dan juga sensor proximity. Layarnya sendiri terbentang seukuran 5 inch dengan resolusi Full HD IPS. Sangat jernih layar Xiaomi Mi 4S ini. Ukurannya cukup compact, namun desainnya mengotak tidak seperti HP-HP Xiaomi kebanyakan. Agak berbeda. Ketika layar dinyalakan, langsung terlihat warnanya sangat tajam. Sudut pendangnya juga luas. Dan ini meskipun sama-sama Full HD, kalau dibandingkan dengan Redmi 4 Prime, layarnya lebih baik, lebih bagus ini. Tau screennya juga terasa lebih lembut, lebih empuk, lebih nyaman dipakai dibandingkan Redmi 4 Prime milik saya sebelumnya. Untuk kelengkapan sensor sendiri, juga seperti biasa, Xiaomi tidak pelit dengan sensornya lengkap. Meskipun dari sembilan yang tersedia, masih ada dua yang tidak dikasih. Kemudian skor antutnya mencapai 50.298 poin. Ya, cukup baik ya. Lalu untuk kamera, adalah salah satu faktor kenapa saya ingin meminang si Mi 4S ini. Seri Mi memang diistimewakan oleh Xiaomi dalam hal kamera. Meskipun resolusinya sama persis dengan Redmi 4 Prime, yakni 13MP, tentu hasil yang didapat akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan Mi 4S ini. Agar lebih unggul tentunya. Saya kurang tahu sensor apa yang ditanamkan pada Mi 4S ini. Biasanya kalau nggak Samsung, ya Sony IMX ya. Saya belum sempat mengeceknya sensor apa yang dipakai. Namun sekilas ketika saya mencoba-coba kameranya, setelah ini cukup baik. Warnanya natural, tajam, saat tersebutnya juga cepat. Di mode manualnya pun, tersedia setting and exposure, namun maksimal hanya 2 detik. Kalau di Mi 4, yang sensor Sony bisa sampai 32 detik ya. Mungkin ini setara dengan Mi 4C. Yang setahu saya Mi 4C juga hanya 2 detik. Ada mode filter yang sangat banyak, kemudian bisa mengatur juga fokusnya sesuai dengan keinginan. Pokoknya untuk sektor kamera, saya sangat suka. Kamera depan pun, meskipun hanya 5MP, namun hasilnya diluar ekspektasi. Jauh mengungguli dibandingkan Redmi 4 Prime saya sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu saya mencoba untuk bermain game. Game dapat berjalan dengan lancar, tanpa kendala yang berarti. Ini bisa sangat dimaklumi, karena kombinasi hardware-nya cukup mumpuni, yaitu Snapdragon 808, RAM 3GB, dan GPU Adreno 418. Saya rasa dengan kombinasi hardware tersebut, game apapun akan dilahap dengan tuntas. Terlebih internal memori ada si Mi 4C ini, sebesar 64GB. Kita akan sangat luasai untuk menyimpan berbagai file game dengan ukuran yang gede sekalipun. Namun, kapasitas baterai menjadi salah satu kelemahan ketika kita sedang mainkan game. Dengan ukuran yang sebenarnya cukup gede, namun saya rasa cukup boros ketika sedang bermain game. Bodi belakangnya pun juga terkadang cukup menghangat, dan cenderung agak panas, mungkin karena pengaruh bodinya yang belakang menggunakan kaca. Lalu, di sektor audio, si Mi 4S ini juga sangat puas, suaranya bagus, bahasnya rendang, sebenarnya juga dapat. Memang seri Mi sual diperhatikan oleh Xiaomi, baik setiap detail-detailnya pun akan diperhatikan. Sensor fingerprint-nya juga sangat kencang, namun kendalanya menurut saya terlalu kecil, ukuran fingerprint yang di belakangnya ini. Terkadang saya salah pencet, karena memang cenderung agak rata dengan bodi belakangnya. Jadi harus benar-benar pas ya, supaya kita bisa meng-unlock menggunakan fingerprint. Dan bodi belakangnya cukup licin, jadi kalau tahun kita berkeringat, akan sangat susah mengenali mana bodinya, mana fingerprint-nya. Secara keseluruhan, saya sangat nyaman menggunakan Mi 4S ini. Bodinya cukup compact, dan masih bisa dioperasikan dengan satu tangan. Touch screen-nya juga sangat lembut, nyaman, empuk. Kalau boleh saya membandingkan, lebih nyaman dan lebih enak memakai Mi 4S ini untuk mengetik dibandingkan dengan seri Redmi Hot Prime saya yang kemarin. Tentu ini ada alasannya, memang seri Mi dibuat lebih spesial, lebih mahal, dan tentunya melihatkan setiap detail-nya, karena memang itu seri flagship dari Xiaomi. Usahakan untuk memakai softcase, untuk melindungi gorisan, karena bodi-bodi kaca seperti ini terentang tergores, dan akan pecah ketika jatuh, jika kita tidak menggunakan pelindung berubah softcase ataupun hardcase.